Ada anak yang lucu, pintar tetapi lugu Di mana saja riang selalu, anak cantik yang baik Kalau ada yang pilih hatinya disakiti, tak pernah ia membalasnya Kalau sedang bersedih siapapun tak tahu, karena selalu ceria Kalau ada yang pilih hatinya disakiti, tak pernah ia membalasnya Kalau sedang bersedih siapapun tak tahu, karena selalu ceria Kalau ada yang pilih hatinya disakiti, tak pernah ia membalasnya Kalau sedang bersedih siapapun tak tahu, karena selalu ceria Karena selalu ceria Bagaimana keadaannya, dok? Dia masih belum sadar Lebih baik kamu sekarang banyak berdoa Supaya dia lebih cepat sadar Permisi Ya, dok Ini semua gara-gara kamu perempuan sialan Bengsek kamu Tapi bu, kenapa harus sayang disalahkan? Dengarkan omongan saya, Elisa Saya tidak akan tinggal diam kalau terjadi apa-apa sama Dewangga Kalau sampai dia lumpuh Kedua kaki kamu akan menjadi gantinya Dan kalau sampai dia meninggal Nyawa kamu yang akan jadi tebusannya Sekarang kamu pergi dari sini Pergi! Saya tidak akan pergi sebelum Pak Dewa sadar, Bu Tidak ada yang bisa kamu lakukan disini Sekarang kamu pergi! Ayo pergi! Ada apa ini, Mbak? Perempuan sial ini sudah membawa petaka buat Dewangga Oh, jadi kamu penyebab semuanya Dasar perempuan sial Emang kamu brengsek? Ya Allah Kenapa selalu saya yang disalahkan? Apa salah dan dosa yang telah saya lakukan? Saya tidak akan pergi dari sini Ya Allah Saya mohon Ya Allah Selamatkanlah nyawa, Pak Dewangga Mas? Mas Dewa? Mas Dewa? Dewa Ngga? Mbak Mas Dewa keadaannya mengkhawatirkan nggak ya? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Dewangga Elisa harus bertanggung jawab Lagiannya ngapain sih Elisa pakai nunggir Mas Dewa segala? Mbak, suruh pulang aja Mbak Tadi Mbak udah paksa Cuma dianya aja yang tetap bandel Nggak tahu sekarang dia kemana Kalau sampai dia nonggol di sini Saya akan gampar tuh Elisa Mbak Masuk nih gue, Nek Saya yang menang, saya yang menang Gue tetap Ah, lemang curang loh Ini udah gue gue Tuh Mbak Elis belum pulang Kamu cari sana Budi khawatir Aduh Budi ngapain sih Yusulo-Yusulo kesini? Udahlah Ntar juga Mbak Elis pulang sendiri Nggak biasanya kan Mbak Mu seperti ini Budi Mbak Elis tuh lagi asik-asikan sama bosnya Udahlah biarin aja Mbak Elis tuh pacarnya sama orang kaya Nah, bentar lagi kita pindah ke rumah mewah Ngomong apa kamu? Suruh cepet cari sana Ah, males lah Bagi anak-anak nongkrong juga Eh, cu-cu-cu-cu-cu Budi ngapain aja Udahlah 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 Bu, bagaimana keadaan Pak Dewa Bu? Saya sudah suruh kamu pergi Gembel Ngapain kamu masih di sini? Hah? Dan saya sudah bilang Kalau ini bukan urusan kamu lagi Karena kamu bukan siapa-siapa nya Dewa nggak? Tapi saya nggak akan pergi sebelum saya tahu keadaan Pak Dewa Bu Semakin saya melihat kamu Semakin kuat keinginan saya untuk mengudahi wajah kamu perempuan Gembel Sekarang kamu pergi Pergi Ya Allah Ya Allah Beri kesembuhan pada Pak Dewa Bukakanlah Bukakanlah pintu hati mereka Ya Allah Mereka yang begitu membenci saya Ya Allah Hanya kepadamu Amin Amin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Lindungi dan jauhkanlah anak hamba dari mana bahaya Dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan Amin Ya Allah Hola Allah Ya Allah Mas Dewa? Kok saya bisa ada di sini hari ini? Mas Dewa ada di rumah sakit. Mas Dewa mengalami kecelakaan. Ah, Elisa mana? Sebaiknya mas gak perlu menanyakan soal Elisa. Selama mas mengalami kecelakaan, Elisa gak tahu ada di mana. Tapi saya sudah menyuruh Johnny untuk memberitahukan Elisa. Elisa gak mengantar saya ke sini? Enggak mas. Mas, lebih baik mas Dewa istirahat lagi. Ya? Ya. Apa yang kamu ditirukan, Dewa? Lebih baik kamu pulang karena Dewa nggak baik-baik saja dan tidak memurlukan kamu. Izinkan saya bertemu dengan Pak Dewa nggak sebentar saja, Mbak. Kamu mau pergi sekarang atau saya panggil Satpam untuk ngusir kamu? Mbak, saya hanya mau bertemu dengan Pak Dewa. Supaya Pak Dewa gak salah faham sama saya. Saya perlu pulang sekarang. Pergi. Cepat pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lis, dari mana saja kamu? Semalaman gak pulang. Maafkan Elis, Bu. Semalam Elis gak pulang. Elis habis nungguin Pak Dewa nggak? Apa? Semalaman kamu bersama Dewa nggak? Perempuan apa kamu? Ibu, Ibu salah faham. Apa? Kamu bilang Ibu salah faham. Kamu sekarang sudah tidak mau mendengar nasihat Ibu lagi ya? Sekarang, kamu cepat tinggalkan rumah ini. Pergi di rumah ini! Ibu, Ibu. Tadinya Ibu Bang gak punya anak seperti kamu. Berbakti kepada orang tua. Selalu menjaga kehormatan keluarga dan diri sendiri. Walaupun kita hidup serba kekurangan. Tapi setan apa yang sekarang merasuk di hati dan pikiran kamu, Lis. Sehingga kamu melakukan apa yang tidak seharusnya kamu lakukan. Ibu kan selalu bilang sama kamu, Lis. Biarlah kita hina di depan manusia. Tapi jangan hina di depan Allah. Bu, apa masalah, Lis, Bu? Dosa apa yang sudah Lis lakukan sama Ibu semarah ini sama Lis? Kamu tanya, apa salah dan kesalahan kamu? Semalaman kamu gak pulang bersama Dewa nggak? Kamu ngapain aja? Ibu, Lis tidak serendah itu, Bu. Ibu, izinkan ya Lis masuk. Tidak. Kamu pergi dari rumah ini. Pergi. Lis, kita orang miskin. Kamu harus sadar itu, Lis. Kita tidak akan mungkin menyatu dengan mereka. Walaupun Allah tidak pernah menyekat antara orang kaya dan orang miskin. Tapi kenyataannya, orang miskin itu selalu ditindak dengan sewenang-wenangnya dengan orang kaya. Mereka menginjak-injak kita, Lis. Mereka menganggap kita kotor, lebih kotor dari sampah. Ibu, tolong, Bu. Tolong kasih kesempatan Alice nguh bicara. Ibu sudah salah faham. Biar Alice jelaskan apa yang sudah terjadi, Bu. Lis, Sekarang Ibu perlu kejujuran kamu. Benarkah kamu melacurkan diri kepada orang kaya itu yang bernama Dewangga? Dan karena itu kamu kembali bekerja di kantornya. Astagfirullahaladzim, Ibu. Begitu kasar Ibu bicara sama Alice. Bu. Ibu. Ya Allah. Apa yang sudah aku ucapkan ke Alice? Tidak seharusnya aku bicara sekasar itu. Ampun hambamu ini, Ya Allah. Walau bagaimanapun, Alice adalah anakku, darah dagingku. Alice sudah banyak berkorban dan memberikan segalanya untukku. Untuk Barto. Bu. Alice, sekarang kamu jelaskan sama Ibu, kamu semalam gak pulang kemana? Semalam? Sewaktu pulang dari kantor, Pak Dewa mendapat kecelakaan, Bu. Terus Alice langsung membawanya ke rumah sakit. Alice akan menjaga kehormatan keluarga, Bu. Dan kehormatan Alice sendiri. Kita memang gak punya apa-apa. Tapi terlalu dista untuk kita kalau kita harus menjual kehormatan, Bu. Dan Alice akan selalu menjaganya. Maafkan Ibu, ya, nak. Maafkan Ibu. Maafkan Ibu. Maafkan Ibu. Enggit saya. Menjaganya dan berkata untuk aku. Menjaganya dan menjaganya. Menjaganya sampai di sana. Dan sebuah mati. Tara gak mau pergi ke sekolah Tara mau liat papa Jangan non, non Tara harus sekolah Lagian kan Ndoro Putri sama Tante Arini Ngelarang non Tara pergi ke rumah sakit Emangnya gak boleh Mas Salim Tara kan anak papa juga Kalau papa Tara Kedapan apa gimana Loh, non Tara Non Tara kagak boleh ngomong gitu Ayo dong mas Salim Manturin Tara ke rumah sakit Jangan sekali lagi jangan non Tara Non Tara harus sekolah Lagian kan papa non Tara gak kenape-nape Kalau non Tara bolos Ntar ketinggalan pelajaran loh Tara, mama Salim memang benar Tara harus sekolah Tara gak mau sekolah pangeran Tara mau pergi ke rumah sakit Pangeran Siapa yang pangeran non Gak tau Mang Salim Aduh Mang Salim Manturin dia ke rumah sakit ya Oh non Tara jangan Percaya deh sama Mang Salim Lagian kan non Tara nih Mang Salim tadi baru dapet kabar dari rumah sakit Katanya papa non Tara gak kenape-nape Nah sekarang non Tara pergi sekolah aja Sekaligus berdoa Supaya papa non Tara cepet sembuh Dan cepet pulang Ya anak cakep Ya deh Tara sekolah Mang Salim Ya anak pinter Hati-hati ya non Yuk pangeran Kok udah ngomong pangeran lagi sih Gue bukan pangeran Siapa ya Ah bodoh ah Sekarang Belajarlah kamu untuk melupakan Dewangga Dia bukan hidup kamu Liz Kamu benar-benar mencintai Dewangga Pandang ibu Liz Jujurlah Jujurlah Kamu telah meletakkan hati kamu pada lelaki yang salah Liz Cinta kamu itu Akan menjadi bulan-bulanan kesombongan orang kaya Sampai kapanpun Hidup kamu tidak akan tenang Meskipun kamu dan Dewangga salim mencintai Kamu tidak salah mencintai dia Karena cinta itu bukan tercipta dari manusia Tapi demi ketenangan hidup kita Terutama kamu Jauhi Dewangga Iya bu Sekarang Liz mandi dulu Liz mau berangkat ke kantor Setelah kejadian ini Kamu masih tetap bekerja di perusahaan Dewangga Liz sangat membutuhkan pekerjaan itu bu Kalau kamu tetap bekerja di perusahaan Dewangga Kamu akan terus bertemu dengan Dewangga Dan kondisi ini tidak akan pernah berubah Liz Apa sih salahnya kamu mencintai Iwan Iwan juga mencintai kamu Liz Dan berjanji akan membahagiakan kamu Seperti yang ibu bilang Cinta itu tidak bisa diciptakan oleh manusia bu Dia datang dan pergi dengan sendirinya Seperti angin Hanya bisa dirasakan Tapi gak bisa dilihat wujudnya Ya Liz mandi dulu ya bu Ibu mau nyari duit Aduh Abi Nggak mau tolongin ibu dong Ibu lagi banyak man Tidak apa Kamu diam Masalah Rina Kamu kenapa sih bicara begitu sama Abi Nggak baik Rin Abi akan baik-baik saja sama ibu Rin Kamu tuh gak usah khawatir Kan gak baik kalau Abi terus menurut kamu bawa kerja Oh sayang nak kan Oh sayang Saya tinggal dulu ya bu Sayang 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 Jangan bang Jangan Jangan Abis Jangan Bang 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 Berikan bayi Ayo Be Malin anak ayah Ayo bayar utang Benar Tapi anak ayah Jangan dilipatin Be Gue gak bisa lunak sama lo Dan lo harus bayar utang Kalau lo gak bayar juga Dia akan gue bawa ke mertua lo Dan mertua lo yang akan bernilas Ibu semuanya Iya Bayar Tapi kembali kita sama ibu Bang Samad Tolong kembalikan Abi ke Rina Bang Tolong Bang Kembalikan Bang Oke Oke Sekarang gue lunak malu Abi gue kembalikan Tapi dalam 2x24 jam Tolong gak ngasih utang lo Bayi ini jaminannya Terima kasih Wah... 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 Parah banget lu, Wan. Katanya lu mau berubah. Kemarin-kemarin rajin ke masjid. Ya... sekarang masih main kayak gini, Wan. Eh, botak. Jaga modot lo ya. Gue mau baik kek, mau kagak kek, itu urusan gue. Urus rambut lo yang gak nomboh-nomboh. Sorry, Wan. Kok lo gitu aja marah sih, Wan? Baik, Wan. Lo marah-marah melulu. He! Gue ini lagi sakit hati. Kalau gue lagi sakit hati, gue gampang bunuh orang. Lerti gak lo? Iya, Wan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.